Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alai sayyidina muhammad Bapak ibu saudara saudaraku tercinta Mari kita lihat sebuah aliran air Pertama, dari mana sumber air itu? Yang kedua, bagaimana agar air itu dapat mengalir? Begitu kolorizki kita Jika di atas terdapat kotoran bahkan bangkai Maka saat kita meminumnya, kita akan sakit Kalau keluarga kita ikut mengkonsumsinya Maka keluarga kita pun ikut sakit Namun, ketika di atas air tersebut bersih dan jernih Maka kita akan sehat Keluarga juga sehat Bahkan insya Allah dapat menjadikan rahmat dan barokah bagi kita Karena itu, agar rezeki kita barokah Kita perlu mempelajari bagaimana sumber rezeki kita Kebersihan rezeki kita Dan bagaimana agar rezeki kita menjadi jernih dan barokah Itu yang pertama Yang kedua adalah Bagaimana rezeki kita mengalir kepada kita Pepatah kuno yang senantiasa mengatakan Seribu sungai turun ke laut Apabila kita berada di tempat yang rendah Maka air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah Artinya Kita harus mampu merendahkan diri di hadapan Allah SWT Dengan senantiasa bukan hanya melihat ke atas Tapi justru melihat ke bawah Mengapa? Karena Dengan kita melihat ke bawah Kita akan penuh rasa syukur Dan tidak meremehkan rezeki yang datang pada kita Namun Apabila kita senantiasa melihat ke atas Maka kita tidak mensyukuri rezeki yang Allah karuniakan kepada kita Baginda Muhammad SAW pernah bersabda Yang direwayatkan oleh Abu Hurairah Lihatlah kepada yang di bawah kalian Dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian Tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Rahimahkumullah Dua cara sudah kita ketahui Pertama Sumber air harus kita perhatikan Supaya bersih Cernih masuk ke tubuh kita Kemudian yang kedua Merendah dengan cara bersyukur kepada Allah SWT Dengan kita bersyukur Maka Allah akan menambah nikmat kepada kita Seperti yang telah Allah janjikan melalui firmannya Di surat Ibrahim ayat 7 Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu menggari nikmatku Kata Allah Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Saudara-saudara Lalu bagaimana cara kita bersyukur Tiga cara bersyukur bisa kita lakukan Yang pertama adalah Mengakui nikmat Allah SWT dengan hati kita Bahwasannya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang kedua Hamba yang mengucap syukur dengan lisannya Kita memuji Allah SWT Kita memuji Allah dan berucap Alhamdulillah Dan yang ketiga Kita gunakan kenikmatan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Menggunakan kenikmatan itu untuk beramal sholih Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Berupa nikmat sehat Dan nikmat berupa macam Nikmat berupa harta Kemudian kita gunakan untuk di jalan Allah Kita infatkan harta kita di jalan Allah Kita jadikan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudara Rahim Hakumullah Sesungguhnya aktivitas kita sebagai manusia Terhusus dalam menjemput rezeki Persis sama seperti komputer Dimana terdapat tiga hal yang harus kita perhatikan Yaitu input, proses, dan output Apabila inputan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Maka akan menghasilkan sampah Dalam ilmu komputer kita mengenal Garbage in, garbage out Sampah yang masuk maka sampah pula lah yang keluar Dan kedua adalah proses Bagaimana kita mengelola inputan juga harus sesuai dengan Aturan dan ketentuan yang berlaku Karena jika di dalamnya terdapat ketidaksesuaian Kebohongan, kemaksiatan Maka akan menghasilkan output yang sampah Dan yang tiga adalah Output haruslah bermanfaat Mampu memberikan masalahan sebanyak-banyaknya Baik kepada sesama manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan Allah telah ajarkan kepada kita Tentang input, proses, dan output ini Melalui filosofis lebah Yaitu di surat An-Nahl ayat 69 Yang artinya berbunyi Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya Dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Rahimah, Komullah Di sini kita bisa lihat Bahwa kita diberikan ajaran melalui lebah Tentang input, proses, dan output tadi Dimana lebah hanya mengambil yang bersih-bersih saja Mengolah dan memprosesnya disarangnya Dengan cara yang telah Allah ajarkan Telah Allah mudahkan Dan dari perut lebah keluar minuman madu Yang dapat menyembuhkan bagi manusia Artinya Apa yang menjadi output dari rezeki kita Maka haruslah bermanfaat Haruslah memberikan maslahat kepada sesama manusia Bapak, Ibu, Saudara, Rahimah, Komullah Semoga dengan kita memperhatikan Dan menerapkan beberapa hal Tadi Insya Allah Allah jadikan kita semua Sebagai manusia yang beruntung Ramadhan berkah tercurah Subhanakallah Wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaikhin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!